Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Salam persaudaraan dan cinta damai Untuk saudara dan sahabatku Wabil khusus untuk keluarga besar Al-Kafi Abah Rafi Cirbon Dimanapun berada Saya doakan semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan lahir batin Berkah Rizki Berkah Usahanya Berkah Panjang Umur Berkah Seluruh Keluarganya Dan kita semua tetap iman Islam Tetap bisa istiqomah untuk beramal dan beribadah Dan kita semua tetap dalam perlindungan dan pertolongan dan keselamatan lahir batin Dari segala bencana malapetaka bahaya dan fitna dunia wal akhirah Amin Ya Allah Ya Rabbul Alamin Saudara dan sahabatku yang dirahmati Allah Yang dimuliakan Allah Untuk mengawali perjumpaan kita pada kali ini Marilah kita bersama-sama untuk membaca solawat Nabi Semoga Allah memberikan kita barakah Riduhnya dan syafaat Rasulullah SAW Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu Sallu wa alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala 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 sayyidina Muhammad Ke masolat ala sayyidina ibrahim Wa ala 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 sayyidina ibrahim Wa barik ala sayyidina Muhammad Wa ala 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 sayyidina Muhammad Kama barukta ala Sayyidina Ibrahim Wa ala ala Sayyidina Ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid Pada kesempatan yang berbahagia ini Izinkan saya untuk membagikan pengetahuan Tentang sholat sunah hajat khusus Untuk membayar hutang Semoga Allah meridoi kita semua Dan apa yang saya bagikan ini Bisa bermanfaat untuk kita semua Wabil khusus untuk saudara dan sahabatku yang sekarang ini Sedang mempunyai hutang Semoga dengan mengamalkan ini Insya Allah diberikan jalan kemudahan Rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang akhirnya bisa membayar semua hutang-hutangnya Tapi jangan lupa Tetap semangat untuk terus berusaha Bekerja semaksimal mungkin Jangan bermalas-malasan Tetap sabar dan yakinkan dalam hati Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita Dengan pertolongan yang cepat dan akurat Mintalah kepada Allah yang maha kaya Lakukan sholat hajat khusus ini dengan niat ingin dapat membayar hutang Salat sunnah hajat khusus ini untuk membayar hutang Dilakukan minimal waktunya pada pertengahan malam Boleh dilakukan pada jam 1 pagi Jam 2 pagi Atau jam 3 pagi Atau 1 jam sebelum azan subuh Amalkan dengan rutin Sampai hutang-hutang kita lunas tiada sisa Saudara dan sahabatku semua Dimanapun berada Harap disimak dengan baik tata caranya Agar tidak gagal faham Apabila kurang jelas Silakan bisa dilihat di deskripsi video Untuk tulisan tata cara atau amalannya Sholat sunnah hajat membayar hutang ini Dikerjakan jumlahnya 4 rokaat 2 kali salam Niat sholatnya seperti ini Usalli sunatalliqodwa idda'ini Rukataini lillahi ta'ala Seartikan aku berniat sholat untuk membayar hutang 2 rokaat karena Allah ta'ala Pada rokaat pertama setelah membaca surah al-fatihah Satu kali Lalu bacalah surah al-falak sebanyak Sepuluh kali Pada rokaat kedua setelah membaca surah al-fatihah Satu kali Lalu lanjutkan membaca surah al-kafirun Sebanyak sepuluh kali Sesudah salam Kemudian membaca doa berikut Sebanyak sepuluh kali Subhanal abadil abadil Wakhidil ahad Subhanallahil fadussamadil ladhi Rafa'assamawati biguairi amadinil mungfarid Bila sohibatun wala waladin Saya artikan Kurang lebihnya Maha suci Allah Maha abadi selamanya Maha esa Maha tunggal Maha suci Allah Maha sendiri Maha tempat bergantung semua makhluknya Yang melangkat meninggikan langit tanpa tiang Tanpa istri dan anak Setelah Kita selesai berdoa Seperti tadi Kemudian kita berdiri kembali Untuk melakukan Solat sunah hajat dua rokaat Dengan niat Sebagai berikut Saya artikan Seperti ini Saya Berniat Solat Sunah Untuk membayar Utang Dua rokaat Karena Allah Ta'ala Saudara Dan sahabatku semua Pada rokaat pertama Setelah Membaca surah Al-Fatiha Satu kali Lalu Bacalah surah At-Takasur Tiga kali Pada rokaat kedua Setelah membaca surah Al-Fatiha Satu kali Lalu bacalah surah Al-Zalzalah Tiga kali Lalu lanjutkan Baca surah Al-Ikhlas Sebanyak Tiga kali Setelah salam Dari solat sunah ini Kemudian Sujudlah Bacalah di dalam sujud Doa berikut ini Sebanyak Sepuluh Kali Allahumma Ini as'alukat Taishiroh Fikuli'asirin Fa'inat taishiroh Fikuli'asirin Alaika Sahlun Yasirun Kalau saya artikan Seperti ini Ya Allah Aku memohon Kepadamu Untuk memudahkan Di dalam segala sesuatu Yang sulit Karena sesungguhnya Memudahkan segala Kesulitan bagimu Merupakan sesuatu Yang mudah Dan kecil Kemudian Kita bangun Dari sujud Lalu duduk Kita lanjutkan Membaca Zikir Berikut ini Sebanyak Sepuluh Tali Saya artikan Maka segala puji Bagi Allah Tuhan langit Dan Tuhan bumi Tuhan seluruh alam Bagi Allah Segala kebesaran Di langit Dan di bumi Dan dia Adalah Tuhan Maha mendengar Maha bijaksana Saudara Dan sahabatku semua Dimanapun Berada Itulah Tata cara lengkap Solat sunnah hajat Khusus Untuk Membayar hutang Dengan cepat Semoga Bisa Diamalkan Dengan rutin Dan semua hutang Saudara Dan sahabatku Segera bisa Terbayar Kontan Itu saja Yang bisa Saya sampaikan Pada Kesempatan Kali ini Apabila Ada kata-kata Atau Ucapan saya Yang tidak berkenan Di hati Saudara Dan sahabatku Semua Saya mohon Maaf Lahir Dan batin Karena saya Manusia Biasa Tidak luput Dari dosa Dan kesalahan Maha sempurna Hanyalah Allah Azzawazallah Saya akhiri saja Subhanakah Allahumma Wabihamdika Ashhadu Alla ilaha Illa angta Astagfirukah Watubu ilaik Inna Fatahna Laka Fatham Mubina Nasur Min Allah Wafat Qaribun Wabasyur Al-Muhminin Akhirul Kalam Wabillahi Taufiq Wal-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh